Pemirsa Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Cimahi bersama kelompok kerja wartawan kota Cimahi menggalang dana untuk korban kempadan tsunami Palu dan Dongkala. Mereka berpencar dan masuk ke kantor Pemkot Kota Cimahi sebagai tempat penggalangan. Dalam waktu 2 jam, mereka pun berasa mengumpulkan dana sebesar 10 juta rupiah. Wakil wali kota Cimahi pun mengapresiasi kegiatan tersebut. Wartawan yang tergabung Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Sang Kuryang dan kelompok kerja wartawan cetak harian dan online Cimahi menggalang dana untuk korban bencana alam gempa dan tsunami Palu, Dongkala. Menggalangan bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian para wartawan Cimahi dan Kabupaten Manung Barat untuk menolong sesama, terlebih gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Dongkala menelan banyak korban jiwa. Aksi tersebut mendapat dukungan wakil wali kota Cimahi, Ngatiana. Saya turut perhatian atas bencana bela Sungkawa atau turut berprihatin atas kejadian ini maka marilah kita untuk ikut berpartisipasi. Teman-teman jurnalis dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia dan teman-teman wartawan cetak online harian yang berdaung di wilayah kota Cimahi menggalang dana untuk bantuan bagi keluarga atau sahabat kita yang ada di Palu dan Dongkala akibat musibah kemarin gempa dan tsunami. Kita mewujudkan rasa empat. Ya ini memang kita lakukan bersama-sama ya dengan rekan-rekan semua wartawan yang ada di kota Cimahi ini baik media cetak maupun elektronik maupun media online dan termasuk dari IJDI untuk menggalang dana ini merupakan kolaborasi bersama rekan-rekan wartawan memupu empati kita terhadap saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Palu dan Dongkala dan kita sudah menghimpun dana dana ini kita peroleh dari sejumlah aparatur sipil negara Penggelangan dana ini dilakukan spontan hasil yang terkumpul akan diserahkan ke pihak terkait untuk disalurkan ke korban gempa dan tsunami Palu dan Dongkala Algi Muhammad Kifari, Bandung TV